Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebelumnya Sandi Butar-Butar mengungkap kasus dugaan korupsi di Nas Pemadam Kebakaran Depok. Sandi yang mengaku bekerja 100% sebagai pegawai honorer tidak terima honor yang dipotong. Pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Sandi Butar-Butar mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat. Ia mengungkap dugaan mark-up atau penggelembungan pembelian sepatu petugas pemadam kebakaran dan dugaan pemotongan honor pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran tersebut. Sandi melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. Ia yang mengaku bekerja 100% tidak terima honornya dipotong. Perasaan kami, batin kami, tenaga kami di lapangan, Bapak tidak merasakan. Tapi yang merasakan anggota lapangan, Pak. Kami dituntut bekerja 100%, akan tetapi Bapak bisa pikirkan sendiri, Pak. Apakah Bapak memberikan layak kepada kami 100%? Hak kami, Pak. Dan alat-alat yang untuk mendukung kami bekerja di lapangan, Pak. Saya mohon, Pak, untuk Bapak. Jangan intimidasi teman-teman saya. Ini saya bergerak sendiri karena saya ngerasa nggak kuat gitu, Pak. Kejaksaan Negeri Depok telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok terkait dengan dugaan penggelombungan harga pengadaan sepatu dan pemotongan honor di Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Ketika awal bulan April, ada laporan resmi dari masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok melalui pelayanan terpadu satu pintu yang ada di kantor kejari. Yang mana intinya laporan tersebut adalah melaporkan adanya dugaan dendat-dendat korupsi terhadap pembelian sepatu serta insentif yang diperoleh oleh teman-teman honor di Dinas Pemadam Kebakaran. Kabit Penanggulangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Deni Romulo, telah diperiksa kejari. Deni mengaku tidak tahu perihal pemotongan honor pegawai honorer di instansinya. Oh, terkait kedatangan saya untuk klarifikasi terkait yang ada isu pemotongan ya, pemotongan honor pegawai petugas damkar ya. Jadi terkait pemotongan ya, bidang pendengarungannya dia tidak tahu. Terus yang tidak tahu, yang penting SPG bisa sesuai kita. Pokoknya kita baginya itu 13 juta di zaman-namapun dari mereka. Kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok telah ditangani Kejaksaan dan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV.